Plaza Ponto Gede Yang di lantai dasar Halo cumi-cumi Ketemu lagi sama Telmoidotelli Nah hari ini Coba tebak gue lagi dimana sekarang Ya gue lagi di Pontebequio Pontebequio itu artinya Jembatan tua Nah apa sih yang bagus di Jembatan tua ini Pontebequio Simak terus di Telmoidotelli Apa sih yang menarik di Pontebequio ini Jadi di sepanjang jembatan itu Ada toko emas Berjejer semua ya toko emas Nah kalian tau kan Toko emas yang di Plaza Ponto Gede Yang di lantai dasar Nah kayak gitu tuh Toko emas semua Nah jadi Tapi kalau yang ini Tapi kalau yang ini Toko emasnya Ada di sepanjang jembatan Gue ceritanya sedikit ya Tentang sejarahnya Pontebequio ini Awal mula jembatan ini dibangun Tujuannya untuk penyebrangan satu-satunya di Firenze Untuk menyebrangi sungai Arno ini Nah dibangun oleh bangsa Romawi Di tahun 994 Masih Nah jadi Sejak saat itu Orang-orang bisa nyebrangi Nah seiring dengan berjalannya waktu Jembatan ini Dibangun kembali sama arsitek terkenal Bernama Tadeo Gadi Dan selesai di Tahun 1345 Nah Dan jembatan ini juga Selamat Satu-satunya jembatan yang selamat Dari Perang Dunia Kedua Nah gitu ceritanya Di Firenze ini tuh semuanya pada ancur Lepur Dan cuma di noang yang selamat ancur Kayak lo habis Diputusin Diusir pula Lanjut Nah terus Sampai mana tadi? Jadi Sampai saat ini Jembatan ini Ponte BKU ini Menjadi salah satu jembatan yang paling terkenal Yang paling indah di dunia Yuk sekarang kita merapat ke salah satu toko emas Tengen tau kan Harganya pada berapa aja Tuh toko emasnya kayak gini Bagus-bagus kan Berapa ya kira-kira ini harganya Dan yuk kita masuk ke salah satu toko sekarang di salah satu toko mas yang berjejer nah ini kalian bisa lihat sambil kita tanya-tanya ke salesnya kebetulan pegawai di toko mas itu orang Indonesia jadi nggak capek-capek deh gue ditranslate toko tersebut tidak membeli emas jadi hanya menjual saja pemilik toko ini juga memiliki dua toko emas di Ponte Becchio jadi kalau kamu mencoba untuk membandingkan harga di tempat lain kemungkinan kamu akan menemukan harga yang sama harga yang dijual tergantung dari model batu yang dipakai takaran emas di dalamnya dan juga berat gramnya Nah kita lihat sekarang sih bagus nih ini kenapa mbak tadi bilangnya ini adalah simbol dari Florens dari kota Florens ini misalnya ini terus di belakangnya itu dia ada sederhana saya kasih tau Sanjuan pembaptis Sanjuan baptis oh Yohanes pembaptis ya Yohanes pembaptis oh itu dia oh oke nah boleh tahu nggak itu berapa harganya kalau ini kan pendens ya harganya sekitar 457 terus nanti ya kalau kalian tinggal dari komuniti luar dari komuniti Eropa itu kan nanti kalian dapet tax fee oh dapet tax fee tax fee nya berapa kalau di toko sekitar 15 15% dari harga dari harga ini ya ada di spawn lah ada di spawn oke deh terus kita mau lihat lagi nih misalnya yang diamond dong aku mau lihat diamond 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 yang kayak gimana diamond yang simple-simple aja seperti ini contoh soal ini kan soliter dia dunia ininya ini perubut kita juga tersebut yang kayak seperti ini nah ini kandeng ini bisa juga oke wow ini banyak kalau model-model ini ini buatan kita semua sendiri dan emasnya juga emas 18 karat terus eh kalau kalau ini berapa yang ini kalau ini karena besar ya Oh ini sekitar 1800 itu diamond semua diamond semua ini ini diamond semua ini hampir satu karat di diamond diamond tuh gimana sih satu karat per karatnya itu kalau ini kan kita jualnya kan udah-udah jadi ya jadi tergantung dari karatnya diamondnya itu gitu loh kalau karatnya kecil ya harganya lebih murah ya dan ini berapa karat 1 karat poin 80 karat poin 80 oh hampir satu karat oke 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 semuanya Travorato Fiorentino jadi bener-bener ciri khas florence duatan florence dengan desain-desainnya ini ini emas semua emas 18 karat 18 karat oh iya tadi mau tanya mbak tadi ada nggak perbandingannya 18 karat sama 24 karat ada kalau 24 karat itu kan hampir hampir 1000% ya 990 itu kalau ini kan 750 emasnya emasnya gitu persenannya ya kalau boleh dibilang seperti itu dan di itali kita makanya cuma emas 18 karat ada yang 24 jadi di itali nggak ada yang 8 eh nggak ada yang 24 adanya yang 18 ya oke 18 sama 9 9 karat 9 karat oke coba yang ini tuh buat yang di sini ya ini harganya 204 cincin yang paling murah deh yang tadi mbak bilang seratusan euro kalau ini ya wah perasaan perasaan tadi yang yang gambar lope kenapa lebih mahal ya kalau yang ini itu kan emas 18 kalau yang ini yang murah itu ini emas 9 karat oh jadi makanya ini lebih murah karena kuantifikasi emasnya itu di dalam sininya kan lebih lebih sedikit ya ampun ini yang paling murah guys emas yang dijual di Italia hanya ada 9 karat dan 18 karat yang 24 karat nggak ada ya harga yang paling murah sekitar 100 euro atau sekitar 1,6 juta rupiah ya jadi gimana cumi-cumi mau siapin tuyul di rumah kalian biar punya cincin berlian hehehe nah disini tempat yang bagus spot yang bagus buat foto foto tapi hati-hati ya kalian mesti jaga tas dompet supaya selalu ada di depan mata kalian karena masih banyak copet-copet di sini selamat menikmati Di depan gue itu Kalau jalan tarik lurus Ada Piazza Piti Dan Jardino Boboli Jadi itu adalah Taman yang paling bagus banget Next time gue bikin videonya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu lagi Cumi-cumi See you on the next vlog Yang lebih cangcing Canggih Cang-canggih selamat menikmati